Hoasan Luntiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 9 bagian 24, Hekwansi Penambah Mangko. Namun pada suatu pagi, di luar pintu istana terjadi keributan mendadak. Waktu Toan Liang yang hari itu tengah memimpin pasukan pengawal mengadakan penjagaan di istana keluar untuk melihat keributan itu. Ternyata keributan tersebut ditimbulkan oleh beberapa orang anak buahnya. Di muka istana tampak seorang laki dua yang keadaannya tidak keruan macam, berpakaian kebesaran dan juga tidak keruan bentuknya, dengan rambut yang terurai turun, tengah duduk sambil mengoceh seorang diri. Mungkin usia orang itu 50 tahun, ia mengoceh seorang diri dengan sepasang netu yang terpejamkan. Anak buah Toan Liang menimbulkan suara yang ribut karena mereka tengah mengusir orang tersebut agar tidak berdiam di muka istana. Toan Liang segera memanggil salah seorang anak buahnya, menanyakan apa sebabnya timbul keributan itu. Maafkan Goan, Jenderal, kata anak buah Toan Liang. Jangan Goan suetai jin gusar, sesungguhnya kami tengah mengusir orang liar itu agar tidak berdiam di muka istana, tetapi orang itu, yang mengakui dirinya sebagai seorang penambal mangkok, tidak bersedia pergilah mengatakan ingin bertemu dengan Toan Hongya untuk memperlihatkan keahliannya menambal mangkok sepasang alis Toan Liang jadi mengkerut karena justru orang itu yang mengakui dirinya sebagai ahli menambal mangkok itu tidak memiliki sangkut paut dan hubungan dengan penyakit yang diderita oleh Toan Hongya. Dan saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk memperlihatkan kepandainya orang tersebut di hadapan Toan Hongya, karena raja itu tengah sakit. Katakan kepadanya, agar datang di lain saat saja, karena Toan Hongya tengah sakit, kata Toan Liang akhirnya. Sudah hamba katakan begitu, tetapi justru orang tersebut memaksa juga untuk bertemu dengan Toan Hongya, ia mengatakan memang telah didengarnya Toan Hongya sakit, maka ia ingin menghibur Toan Hongya, agar raja kita itu terhibur sedikit oleh pertunjukan yang akan diadakan di hadapan Toan Hongya, menambal mangkok dua yang telah pecah mendengar keterangan anak buahnya itu, Toan Liang jadi marah. Ia mengerutkan sepasang alisnya berpikir keras, tetapi di waktu itu ia pun berpikir juga bahwa selama berbulan dua Toan Hongya menderita penyakitnya itu dan selama itu hanya rebah di pembaringan, bukankah memang selayaknya jika kaisar mereka itu diberi hiburan? Mungkin orang yang mengakui dirinya sebagai penambal mangkok itu memiliki keahlian yang unik, yang bisa menghibur Toan Hongya, karena ia begitu berkeras ingin bertemu dengan Toan Hongya. Baiklah, suruh orang itu masuk menghadap padaku, kata Toan Liang akhirnya. Anak buah Toan Liang mengiakan dan mempersilahkan orang yang aneh tersebut untuk bertemu dengan Toan Liang. Dengan sikap yang acuh tak acuh dengan kurang memperlihatkan sikap menghormat, orang tersebut telah duduk sembarangan di hadapan Toan Liang, ia menggumam dengan suara yang perlahan, namun cukup jelas didengar oleh Toan Liang, sungguh celaka. Sungguh celaka. Raja tengah sakit, tetapi semua orang telah membiarkan Raja dengan penyakitnya begitu saja. Sungguh suatu hal yang menyedihkan sekali, Aku yang ingin menghibur Toan Hongya agar tidak terlalu bersedih hati, namun justru sayangnya manusia dua yang mengelilingi Toan Hongya malah lebih senang melihat Raja Mereka menderita dan melarang aku memberikan hiburan Toan Liang jadi tertarik. Ia telah memandangi orang itu sejenak lamanya, kemudian tanyanya, Siapa namamu, orang tua namaku? Aku tidak memiliki nama. Sudah terlalu lama aku tidak memakai nama apapun juga. Hanya sahabat dua ku banyak yang memanggilku dengan sebutan si Hekwan, kerah hitam, nama yang aneh kata Toa Liang kemudian. HMMM, tidak terlalu aneh. Kau lihat, kulitku ini hitam, bukan? Dan juga wajahku memang buruk, tidak tertalu bagus seperti kau, maka cocok jika sahabat dua ku itu mengatakan bahwa mukaku ini menyerupai muka seekor kerat Toan Liang Sadi tertegun, aneh sekali orang ini, tetapi justru orang ini senang sekali tampaknya memiliki gelaran seperti Hekwan itu, ia malah telah menekankan bahwa gelaran itu tepat sekali untuk keadaan dirinya yang sebenarnya. Baiklah, lalu apa maksudmu memaksa untuk bertemu dengan Toan Hongya tegur Toan Liang lagi? Akaha, Goan Suwe rupanya belum menerima laporan bahwa aku hanya sekedar ingin menghibur Toan Hongya. Bukankah Toan Hongya telah menderita sakit yang lama dan panjang sekali? Maka jika memang aku bisa memberikan hiburan kepada Toan Hongya, jelas akan mengurangi sedikit penderitaannya dan Hongya akan terhibur hem, hiburan dalam bentuk apa yang hendak engkau berikan tanya Toan Liang. Aku seorang ahli menambal mangkok, maka aku akan memperlihatkan kepada Toan Hongya, care bagaimana menambal mangkok, agar Toan Hongya terhibur. Bukankah menambal cawan atau mangkok yang telah pecah menjadi utuh kembali merupakan pertunjukan yang menarik sekali titik. Toan Liang berdiam dirilah sebagai seorang Goan Suwe, tentu saja memiliki pandangan yang luas. Memang orang ini hanya menyatakan ingin memberikan hiburan kepada Toan Hongya dengan mengadakan pertunjukan menambal mangkok atau cawan yang pecah, suatu pertunjukan yang biasa saja. Namun tentunya orang ini mengandung maksud tertentu dengan memaksa seperti itu ingin bertemu dengan Toan Hongya. Walaupun masih ragu dua perihai kepribadian orang tersebut, Toan Liang akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, tetapi tentu saja engkau juga harus memenuhi syarat dua yang ada, kata Toan Liang kemudian. Syarat dua apa itu tanya orang tersebut sambil mengangkat kepalanya mengawasi Toan Liang. Engkau harus benar-benar memiliki suatu pertunjukan yang baik untuk Toan Hongya, karena telah beberapa saat Hongya sakit, sehingga jika memang pertunjukanmu itu tidak berarti apa-apa, sias-sias saja hanya menambah keruatan Hongya, maka jika engkau gagal menghibur. Hongya, dirimu akan menerima orang itu mengangguk dengan pasti. Baik katanya kemudian aku berani bertaruh, Hongya tentu akan menyukai pertunjukanku Toan Liang perintahkan seorang pengawal untuk mempersiapkan keperluan orang itu mengadakan pertunjukan. Orang itu tidak meminta apa-apa, ia hanya minta disediakan sepuluh cawan terisi penuh oleh arak. Toan Liang dan beberapa orang pengawal mengiringi orang tersebut memasuki tempat peraduan raja, dan Toan Liang telah perintahkan agar para pengawal itu mengadakan penjagaan yang ketat, karena Toan Liang khawatir kalau dua orang tersebut, Hek Wan, melakukan tindakan sesuatu yang bisa mencelakai raja mereka. Begitu masuk ke dalam ruang peraduan raja, Hek Wan melihat Toan Hongya tengah rebah di tempat peraduannya dengan tubuh yang kurus dan keadaan lemah. Dan waktu Hek Wan memasuki kamar, Toan Hongya hanya melirik lesu. Hek Wan telah memberi hormat sambil berkata, Toan Hongya, aku memiliki sedikit pertunjukan untukmu, entah kau akan senang melihatnya atau tidak. Dan setelah berkata begitu, tanpa menantikan jawaban Toan Hongya, Hek Wan telah duduk numperah di atas lantai, ia meminta kepada Toan Liang agar ke sepuluh cawan arak itu didekatkan padanya. Seorang pengawal menuruti permintaan Hek Wan, di mana ke sepuluh cawan arak itu telah diletakkan didekat Hek Wan, sebelah kanan. Hek Wan mengambil sebuah cawan arak, meneguk isinya sampai kering, kemudian berkata, Toan Hongya, coba perhatikan kemari. Ini ada sebuah cawan yang masih utuh, dan aku akan merusaknya membarengi dengan perkataannya itu. Hek Wan telah membanting keras-keras cawan itu ke lantai, seketika cawan itu pecah berkeping-keping. Hongya telah melihat, cawan yang utuh itu hancur, dan sekarang aku Hek Wan sebagai penambal mangkok akan menambal cawan yang pecah itu. Ini bukan urusan yang sukar. Seperti diketahui, mangkok atau cawan dibuat dengan di tengah duanya kosong, sehingga bisa dipergunakan untuk makan dan minum, dapat diisi oleh sesuatu di dalamnya. Kekosongan bisa menimbulkan isi, bisa mendatangkan kepadaran dan keberisian yang dikehendaki bagi semua orang yang mendengar perkataan Hek Wan menganggap itulah perkataan yang biasa saja, tetapi justru Toan Hongya yang dalam keadaan lemah seperti itu jadi terkejut di hatinya, karena ia mengetahui kata dua yang diucapkan oleh Hek Wan adalah sebagian dari pelajaran ilmu Sinkang, yaitu yang berisi menjadi kosong dan yang kosong jadi berisi. Itulah sedikit kata dari pelajaran Sinkang yang memiliki arti yang luas. Tanpa disadari, Toan Hongya menyahuti dengan suara yang lemah, itu memang benar, dan Toan Hongya menghela nafas dalam dua. Semua orang yang berkumpul di dalam ruangan itu jadi memandang heran, melihat Toan Hongya bersedia berkata dua, malah membenarkan perkataan penambal mangkok itu. Memang telah diketahui mereka, mangkok dan cawan selalu kosong tengahnya dan tanpa dibicarakan mereka memang telah tahu. Justru Toan Hongya tampaknya jadi memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh penambal mangkok itu selanjutnya. Cawan yang telah pecah berkeping dua ini, pertama dua kita mengambil yang berada di sebelah kanan, yang terkecil, kata Hek Wan lagi. Pecahan dua yang kecil itu kita tambah dulu, baru kemudian memilih yang lebih besar, dan yang terakhir baru potongan dari pecahan yang paling besar, jadi yang kecil itu menunjang yang besar. Tanpa mengumpulkan dulu yang kecil dua, tentu tidak mungkin, bisa memperoleh hasil yang baik muka Toan Hongya jadi berseri dua, sebagai seorang yang mengerti pelajaran silat dan telah mempelajari sin kang, ia mengetahui makna yang terkandung dalam perkataan Hek Wan, malah dengan suara yang girang Toan Hongya berkata, benar, tepat sekali. Dan bagaimana selanjutnya selanjutnya jika cawan yang telah pecah berkeping dua itu berhasil kita sambung, kita harus mengasahnya, sehingga menjadi licin dan tambalan itu tidak akan tampak lagi, menjadi utuh kembah seperti semula. Tetap seru Toan Hongya girang, entah mengapa, di hatinya jadi timbul semangat baru. Siapakah lo Chiampo yang telah memberikan petunjuk berharga ini kepada Ku Hek Wan telah tertawa. Sahabat dua biasa memberikan julukan pada Ku Hek Wan, itu saja namaku, dan Hongya bisa memanggil begitu juga, menyahuti Hek Wan. Toan Hongya telah menoleh kepada Toan Liang, Ia berkata, Paman berikan sebuah kamar yang bersih dan baik untuk Hek Wan lo Chiampo Toan Liang benar dua heran, mengapa rajanya jadi begitu girang dan tertarik sekali atas kata dua yang diberikan oleh Hek Wan. Padahal yang dibicarakan oleh Hek Wan hanyalah kata dua biasa saja perihal sebuah cawan, dan tentunya semua orang juga mengetahui apa itu cawan dan bagaimana ah jika pecah dan kero menyambungnya. Tetapi malah Hongya-nya itu seperti juga tertarik sekali. Hek Wan tertawa lagi. Hari ini aku memberikan petunjukkan hanya sampai di sini, dua hari lagi aku akan melanjutinya, cobalah Hongya meresapi petunjukanku ini selama dua hari, dan kesembilan cawan ini biarkan saja di sini, karena aku masih memiliki sembilan petunjukkan yang menarik mengenai kero menambal cawan yang telah pecah. Terima kasih locian pual, terima kasih, ikata Toan Hongya, dan wajahnya yang pucat itu berubah seketika jadi berseri. Toan Liang dan yang lainnya hanya memandang heran karena mereka tidak mengerti mengapa raja mereka bisa begitu tertarik dengan kata dua Hek Wan. Hanya mereka tidak berani meremehkan Hek Wan lagi, sebab raja mereka sendiri tampaknya menghormati orang yang tampaknya sinting dan tidak beres pikirannya tersebut. Bukankah Hongya mereka jadi begitu girang mendengar kata dua Hek Wan, bahkan menyatakan terima kasihnya? Begitulah Hek Wan telah diberikan sebuah kamar yang indah dan baik, juga diberikan perlengkapan makan dan minum yang lezat dua. Sedangkan Toan Hongya setelah Hek Wan berlalu dari kamarnya, jadi berdiam diri meresapi perkataan Hek Wan, Odukazet Nol Tahu memang bagi Toan Liang dan yang lainnya yang tidak, mementingkan pelajaran silat perkataan Hek Wan biasa saja. Namun untuk Toan Hongya justru memiliki arti yang tersendiri. Tanpa diketahui semua orang, bahwa Hek Wan sebetulnya tengah memberikan petunjuk kepada Toan Hongya untuk melatih tenaga sinkang kelas tinggi. Bahkan dengan care perumpamaan mangkok atau cawan yang pecah seperti itu, Hek Wan ingin mengartikan bahwa Toan Hongya yang tengah menderita sakit begitu aneh, sehingga penyakit Toan Hongya bisa disembuhkan jika memang melatih sinkang dari yang terkecil dulu, ditambah kemudian dengan tambalan dari pecahan kekuatan tenaga murninya yang cukup besar, dan kemudian baru mengerahkan hawa murni yang sesungguhnya. Dengan demikian barulah penyakitnya itu bisa dikuasai dan diusir, tetapi sebaliknya, selama hari dua yang lalu justru Toan Hongya begitu saja telah mengerahkan lewekangnya, yang mengandung kekuatan penuh untuk menguasai bola api di dalam perutnya. Setelah merenungkan sejenak lamanya kata-kata Hek Wan, akhirnya Toan Hongya minta para pelayannya keluar meninggalkannya seorang diri. Setelah semua orang keluar dari peraduannya, Toan Hongya melatih pernapasannya. Raja ini melatih diri dengan care yang paling bawah dulu untuk melatih sinkang, ia mempergunakan care yang paling mudah. Setelah ia melatihnya setian lama, ia merasakan napasnya jauh lebih besar. Tepat sekali apa yang dikatakan Hek Wan Lo Chiam Pua tadi, memang harus menambalnya dari yang terkecil dulu, dan aku harus menambal sinkangku ini dari yang paling terkecil dan terendah dulu, guna memupuk kekuatan inti yang paling besar untuk mengusir penyakitku ini. Sementara Toan Hongya jadi terbangun, ia telah menarik dan mengeluarkan napasnya dengan teratur dan juga melatih terus sinkangnya dari tingkat yang pertama, semakin lama Toan Hongya merasa tubuhnya semakin segar. Begitulah dengan dia Toan Hongya melatih diri, selama dua hari ia terus memperbesar tenaga latihannya, setingkat demi setingkat. Dalam dua hari itu wajah Toan Hongya yang semula pucat pias, telah berubah jadi merah segar kembali. Bahkan selama dua hari itu Toan Hongya dapat bersantap cukup banyak. Kerabat istana jadi girang menyaksikan kemajuan yang dialami Toan Hongya, kesehatan raja tampak berangsur dua bertambah baik. Hanya tabib-tabib istana yang menjadi heran dan bingung, mereka tidak tahu entah kera bagaimana kesehatan Toan Hongya bisa memperoleh kemajuan. Waktu Toan Liang menanyakan pada raja-raja, obat apa yang telah menyembuhkan sebagian dari penyakit Toan Hongya, raja itu menyatakan ia telah diobati oleh Hek Wan. Toan Liang jadi terkejut. Apakah selama dua hari ini Hek Wan sering datang ke kamar ini secara diam-diam, Hongya Toan Cheng menggeleng perlahan, ia telah berkata, Apa yang dikatakannya hari itu benar-benar merupakan obat yang paling mujarab dan Hek Wan Lo Chiampu telah berjanji bahwa hari ini ia akan memberikan petunjuknya lagi dalam hal menambah cawan pecah Toan Liang mengangguk. Segera Toan Liang sendiri yang pergi mengundang Hek Wan untuk datang ke kamar peraduan Hongya. Hek Wan telah menolaknya, ia mengatakan sore ini ia baru akan mengunjungi Toan Hongya untuk memberikan pertunjukannya lagi. Malah Hek Wan telah meminta makanan-makanan dan arak yang baik untuk menjadi santapannya. Toan Liang tidak berani berayal, segera ia perintahkan pengawal istana untuk mempersiapkan permintaan Hek Wan lah telah mengetahui dari Toan Hongya, bahwa Hek Wan inilah yang memberikan semangat kehidupan pada diri Toan Hongya yang semula telah sekarat itu. Maka dengan sendirinya, Toan Liang sangat menghormatinya. Di saat itu, Hek Wan telah memakan semua santapan yang ada dengan lahap. Dan sore harinya ia baru datang kembali mengunjungi Toan Hongya di kamar peraduannya. Cawan arak tinggal sembilan, Setelah duduk bersimpuh di samping pembaringan, Hek Wan mengambil salah satu cawan itu, kemudian ia meneguk araknya, katanya lagi, sekarang aku akan mulai dengan pertunjukan yang kedua. Silahkan Toan Hongya menoleh kemari. Lihatlah cawan ini masih utuh dan setelah berkata begitu Hek Wan membanting cawan itu lagi ke lantai, sehingga cawan tersebut pecah berantakan. Toan Hongya memperhatikan dengan penuh minat dan perhatian. Lalu Hek Wan berkata lagi, cawan yang pecah ini harus dikumpulkan, dari yang paling kecil, sampai pada kepingan yang terbesar. Dijadikan satu. Dibiarkan berkumpul. Dan kita yang harus memilihnya dengan cermat, menyalurkan pecahan itu satu persatu, sehingga bisa menyambungnya dan menambahkan kepingan itu satu persatu menjadi rata pula. Kesabaran harus dipergunakan sebaik mungkin, untuk menyusun bagian-bagian yang terkecil dari kepingan dua cawan ini. Nah, mengertikan Hongya Toan Hongya tersenyum, sahutnya, terima kasih Hek Wan Locian Pual, terima kasih, aku, aku mengerti, nah, sekarang telah selesai pertunjukan yang kedua, dan aku baru akan memperlihatkan pertunjukan yang ketiga setelah lewat empat hari lagi, silahkan Hongya merenungkan perkataanku itu tanda seru setelah berkata begitu, Hek Wan pamitan dan kembali ke kamarnya, sedangkan Toan Hongya kembali merenungkan kata dua Hek Wan lah yakin bahwa yang dikatakan oleh Hek Wan merupakan pelajaran ilmu Sim Kang tingkat tinggi. Seperti katanya, kesabaran harus dipergunakan sebaik mungkin, untuk menyusun bagian dua terkecil dari cawan ini memiliki arti yang luas sekali. Dan Toan Hongya tengah berusaha untuk memecahkan arti dari perkataan itu, karena memang ia bermaksud untuk dapat menarik kesimpulan yang sangat berharga yang tersembunyi dalam kata dua itu. Seperti orang menggumam, Toan Hongya telah mengulangi perkataan itu, kesabaran harus dipergunakan sebaik mungkin. Akhirnya Toan Hongya berhasil memecahkan arti perkataan itu, yaitu bahwa dalam menyalurkan lewekang untuk melatih singkang yang tinggi, ia harus berlaku sabar sekali dan teliti, yaitu harus menyalurkan seluruh hawa murni di tubuhnya ke jalan darah dan urat yang terkecil di seluruh tubuhnya, guna mencapai hasil yang memuaskan. Diam-diam Hongya telah mengeluarkan seruan gembira, sehingga mengejutkan seorang pelayan yang masih berada di dalam kamar tersebut. Pelayan itu tidak mengerti mengapa Hongya-nya telah berseru begitu, maka ia memandang penuh keheranan, namun melihat wajah Toan Hongya yang berseri 2, pelayan itu jadi ikut girang. Segera pelayan tersebut melaporkan kepada Toan Liang perubahan yang terjadi pada diri raja mereka, yang tampaknya telah bertambah maju kesehatannya. Sedangkan Toan Hongya setelah berhasil memecahkan rahasia yang terdapat dalam kata-kata Hekwan, segera menyalurkan sinkangnya, melatihnya dengan sabar sekali, sampai hawa murni itu berhasil masuk ke jalan-jalan darah yang terkecil sekalipun di dalam tubuhnya. Perasaan segar telah meliputi diri raja ini, sehingga ia merasa jauh lebih sehat. Walaupun bola api yang panas masih berputar-putar berdiam di dalam perutnya, toh bola api itu sudah tidak liar lagi. Biarpun Toan Hongya tidak mengendalikan dengan sinkangnya, bola api itu telah menggelinding naik ke dadanya. Hal ini telah memperlihatkan kemajuan yang tidak kecil buat Toan Hongya, sehingga raja tersebut jadi girang bukan main. Selama empat hari Toan Hongya melatih diri terus dengan mengerahkan sinkangnya. Sedangkan kerabat istana jadi girang, kesembuhan yang dicapai oleh raja mereka benar dua mengembirakan, karena setelah lewat empat hari, Toan Hongya berhasil untuk duduk, dan tetap mau bersantap cukup banyak, sehingga mukanya yang semula pucat pasi itu kini jadi segar kembali. Berita kesembuhan kaisar Toan itu, walaupun belum keseluruhannya, Toh telah tersiar luas di seluruh kerajaan, mengembirakan rakyatnya. Banyak juga rakyatnya yang telah menyediakan meja sembahyang, serta bersembahyang menyatakan syukur mereka kepada Tian bahwa raja mereka telah memperoleh kesembuhan, berhasil melewati masa kritisnya. Setelah empat hari sejak Hekwan memecahkan cawan yang kedua, maka sore harinya Hekwan kembali menghadap pada Toan Hongya, ia memecahkan kembali cawan yang ketiga dan mengucapkan kata-kata yang menjelaskan mengapa cawan itu jika dibanting jadi pecah. Banyak sekali kata-kata yang diucapkan Hekwan, dan semua kata-katanya itu memiliki rahasia tertutup dari pelajaran Sinkang yang sangat ting. Dengan demikian, Toan Hongya secara diam-diam telah memperoleh petunjuk-petunjuk melatih tenaga Sinkang yang terpendam dalam dirinya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Hekwan secara sembunyi seperti itu, memiliki khasiat yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan petunjuk yang pernah diterima Toan Hongya dari Lens yang cinjin, karena pelajaran melatih Sinkang yang diberikan oleh Hekwan merupakan pelajaran Sinkang yang memiliki keuntungan yang tidak kecil. Di samping itu, setiap cawan arak yang dipecahkan oleh Hekwan semakin banyak, semakin sulit pula arti yang harus ditembus oleh Toan Hongya dalam kata-kata yang terembunyi itu. Tetapi Hekwan juga telah semakin mengundurkan waktunya. Jika cawan pertama dipecahkan, ia meminta dua hari untuk pertunjukkan keduanya, kemudian empat hari untuk cawan yang kedua, lalu dua minggu untuk cawan ketiga, dan begitu seterusnya, waktunya semakin diperpanjang. Dengan demikian Toan Hongya dapat melatihnya dengan cukup luas. Malah setelah Hekwan memecahkan cawan Veng ketujuh, Toan Hongya telah dapat turun dari pembaringan dan berjalan dua di tanah, walaupun tubuhnya masih lemah dan langkah kakinya masih perlahan-lahan. Melihat kemajuan yang telah dicapai oleh raja mereka, keabad istana jadi begitu girang dan memperlakukan Hekwan dengan istimewa hormatnya. Karena mereka menganggap bahwa Hekwan merupakan cuan penolong jiwa raja mereka yang sebelumnya telah sekarat. Tetapi Hekwan tetap membawa sikap biasa, malah ia selalu mengoceh bahwa dirinya ada layah penambal mangkok, dan ia selama mempertunjukkan keahliannya itu di hadapan Toan Hongya, ia girang juga, karena raja itu telah memperhatikan permainannya yang agak unik dan aneh ini. Toan Liang sendiri telah dapat menerkanya bahwa Hekwan tentunya seorang tokoh sakti, yang tengah menyamar sebagai seorang ahli menambal mangkok. Maka dari itu, ia memperlakukan Hekwan dengan sikap yang hormat sekali. Sedangkan Toan Cheng sendiri memperoleh kemajuan yang pesat. Ia pun telah menerima petunjuk dari Hekwan pula di saat penambal mangkok itu memecahkan cawan yang kedelapan. Petunjuknya itu semakin sulit, tetapi sebagai seorang kaisar yang memiliki otak terang dan cerdas, Toan Cheng bisa menangkap petunjuk-petunjuk yang diberikan secara rahasia oleh Hekwan itu. Selama dua buion lebih Toan Hongya telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali untuk sinkangnya. Dan di waktu itu, yang masih mengganggu pikiran Toan Hongya adalah bola api yang masih terap berada di dalam perutnya, walaupun bola api itu sudah tidak terlalu mengganggu dada dan napasnya. Namun waktu Toan Hongya tengah mendengari petunjuk yang diberikan Hekwan, di saat mangkok ke-9 dipecahkan, di saat itulah Toan Hongya mengeluh. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak pada perutnya, dan ia berusaha mempertahankan diri agar tidak memperlihatkan sikapnya pada Hekwan. Tetapi Hekwan telah melihat perubahan pada wajah Toan Hongya Mala berhenti memberikan petunjuknya dan bertanya pada Toan Hongya, apa yang Hongya rasakan ti? Tidak tanda seru menyahuti Toan Hongya. Jangan menutupi perasaan Hongya, silahkan Hongya beritahukan padaku mungkin aku bisa menambal mangkok atau cawan yang pecah ini lebih baik. Toan Hongya ragu dua, tetapi kemudian ia menjelaskan apa yang dirasakannya, ialah bola api di perutnya yang terlalu menyiksanya. Hem, hanya itu yang belum dapat ditembus oleh Hongya, memang dalam menambal mangkok terkadang terdapat kesukaran juga, yaitu terselit debu dan kerikil itu harus dilenyapkan, tetapi justru yang terpenting kita harus mengetahui dari mana datangnya kerikil itu. Bagian 25, Ular Pualam Emas, Kim Giyok Choa. Aku telah membunuh seekor ular yang aneh bentuknya di kolam istana. Tanda seru menjelaskan Toan Hongya, seekor ular tanya Hekwan. Waktu itu aku tengah bermain di kolam, dan telah dililit oleh seekor ular, dan kemudian aku berhasil membinasakannya dengan menggigitnya, dan darah ular itu telah dihirup oleh Toan Hongya tanya Hekwan. Toan Hongya mengangguk. Ya, dan ular itu telah binasa dan setelah membinasakan ular itu, barulah Toan Hongya menderita sakit yang aneh ini benar nah kerikil itu telah kita dapat ketahui sumbernya. Justru penyakit Hongya disebabkan darah ular itu penyakitku disebabkan darah ular itu tanya Toan Hongya. Pasti karena ular itu mengangguk Hekwan. Tentunya ular itu merupakan ular mustika, tetapi sayangnya setelah Hongya berhasil membinasakan ular itu, Hongya tidak memperoleh perunjuk yang baik, jika tidak malah darah ular yang telah Hongya minum itu merupakan mustika yang langka dan jarang sekali bisa diperoleh, malah bisa merupakan keberuntungan yang baik sekali Toan Hongya menghela nafas. Tetapi semuanya telah terlanjur terjadi, waktu itu aku tidak beruntung bisa bertemu dengan Hekwan Lokyampual, sehingga aku menderita sakit yang berkepanjangan seperti ini, Hekwan tertawa. Segalanya belum terlambat. Memang aku sendiri heran, biasanya jika aku memberikan pelajaran menambah mangkok sampai yang kelima, tentu segala hawa kotor dalam seluruh tubuh orang yang bersangkutan akan terbuang dan tubuh maupun darahnya menjadi bersih. Namun Hongya sampai mangkuk yang ketujuh masih juga menderita sedikit gangguan, walaupun memang terlihat juga kemajuannya. Baiklah, bisakah aku pergi memeriksa mayat ular yang telah Hongya binasakan? Toan Hongya menganggup cepat. Tentu saja bisa Hekwan Lokyampual dan setelah berkata begitu, Toan Hongya menoleh kepada Toan Liang, ia perintahkan agar Toan Liang membawa mayat ular itu. Bangkai ular tersebut telah dikeringkan, dan Hekwan memeriksanya dengan teliti. Waktu pertama kali ia melihat ular itu, ia telah mengeluarkan seruan heran, binatang yang mujijat dan ia asyik memeriksanya. Sampai akhirnya Hekwan menoleh kepada Toan Hongya, sambil katanya, beruntung sekali Hongya bisa menghirup darah ular ini, itulah suatu keberuntungan yang tidak kecil, tetapi Hekwan Lokyampual, justru setelah menghirup darah, ular itu aku menderita sakit yang hebat dan nyaris binasa juga. Lihatlah seluruh kulit di tubuhku juga masih berbintik-bintik merah Hekwan tertawa. Itu disebabkan kesaktian darah ular ini tidak disalurkan ke tempat-tempat yang semestinya titik. Tetapi belum terlambat, aku bisa memanfaatkan darah ular itu untuk memberikan keberuntungan kepada Hongya Toan Hongya jadi memandang heran. Tetapi Hekwan telah meneruskan perkataannya. Sekarang kita akan mulai. Dua pelajaran mengenai menambang mangkok kita tunda dulu tahukah Hongya apa nama ular ajaib ini Toan Hongya menggelengkan kepalanya. Tidak tanda selusahutnya. Inilah yang biasa disebut Kim Giyok Soa, ular pualam emas, seekor ular yang langka sekali. Usia ular ini mungkin telah mencapai seribu tahun, karena ukurannya yang besar dan juga telah hidup cukup panjang. Maka dengan menghirup darah ular Iai, berarti Hongya telah menerima keberuntungan yang tidak kecil. Binatang ini sangat jarang sekali bisa dijumpai, karena di dalam dunia mungkin hanya ada dua atau tiga ekor saja, itu pun di tempat dua yang sulit dicapai oleh manusia. Biasanya jika seekor ular Kim Giyok Soa ini berhasil dibinasakan dan darahnya dihirup oleh seorang manusia, walaupun Kim Giyok Soa yang berusia dua atau tiga tahun akan menyebabkan orang itu panjang umur dan selalu sehat. Hebat tidak? Nah, sekarang Toan Hongya telah meminum darah ular yang mungkin berusia sampai seribu tahun ini dari mana Hekwan Lokyampu mengetahui bahwa ular itu adalah Kim Giyok Soa tanya Toan Hongya. Apakah Hongya tidak memperhatikan tanduknya itu? Inilah tanduk yang mujijat sekali. Dan hanya Kim Giyok Soa saja yang memiliki tanduk seperti itu pada kepalanya, lalu, apakah aku bisa disembuhkan dari penyakit yang aneh ini Hekwan mengangguk? Pasti bisa. Seharusnya waktu Hongya meminum darahnya dan berhasil membinasakan ular ini, direndam dalam arak selama tiga hari, kemudian arak itu diminum, sehingga panas yang akan dipancarkan oleh darah ular itu bisa menurun, tetapi tidak mengurangi khasiat dari darah ular itu sendiri. Liham, jika demikian tentu aku akan tertolong, Lokyampu tanya Hongya. Ia menyahuti Hekwan. Kemudian Hekwan bekerja dengan cepat, ia telah meminta sebilah pisau. Toan Liang yang mendengar hal itu juga jadi giranglah telah membawa sebilah pedang, dan diberikan kepada Hekwan. Sambil memotong tanduk ular itu, Hekwan terus juga memberikan keterangannya daging ular ini pun jika diolah, akan menjadi mustika yang besar artinya, karena setiap orang yang bisa memakan sepotong daging ular yang telah diramu oleh obat dua tertentu, akan bisa tambah usia sampai beberapa tahun dari usia, yang sebenarnya, di samping tubuh akan menjadi kuat titik. Toan Hongya mendengarkan terus dengan penuh perhatian, sedangkan Hekwan yang telah selesai memotong tanduk ular itu meminta secawan arak. Kemudian di alam arak itu dimasukkan sepotong tanduk yang dipotong oleh Hekwan. Biarkan tanduk ini direndam selama tiga hari, dan nanti Hongya meminumnya. Penyakitmu akan lenyap, tapi akan mengalami kegatalan yang hebat. Namun itu tidak apa-apa, hal ini disebabkan keterlambatan Hongya menerima petunjuk, Toan Hongya tersenyum, katanya dengan sabar, syukur ada lociampu yang telah memberikan petunjuk sehingga aku tidak sampai harus tersiksa oleh penyakitku ini selama tiga hari. Toan Hongya diberikan arak jaad direndam tanduk ular itu. Setelah meminum arak itu, Hekwan meminta Toan Hongya merebahkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur. Sebentar lagi racun ular itu akan bekerja, dan jangan Hongya kaget jika mengalami sesuatu tanda seru kata Hekwan. Hongya dari Thailia itu hanya mengangguk saja, ia telah mempercayai sepenuhnya keselamatan jiwannya pada Hekwan. Sedangkan Toan Liang telah menerima perintah dari Hekwan untuk memotong-motong daging ular itu. Kemudian Hekwan bekerja merambu obat dua an yang lalu dicampur dengan daging ular itu. Kalian masak daging ular ini, dan kemudian bagi duakan pada kerabat istana, sehingga mereka akan kuat dan sehat tanda seru Toan Liang mengiakan dan perintahkan juru masak istana untuk mengolah daging ular itu. Karena ular itu sangat besar, maka dagingnya juga sangat banyak. Lebihnya telah diberikan kepada penduduk ibu kota, seorangnya mencicipi sepotong. Perihal ular ajaib itu jadi tersebar luas dan menjadi pembicaraan orang dua di ibu kota Pakie tersebut. Setelah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Toan Liang bagaimana mengolah daging ular itu Hekwan kemudian menguruti sekujur tubuh Toan Hongjia. Kera mengurut yang dilakukan Hekwan bukan sembelarangan urut. Karena Hekwan telah mengurut. Bagian. Jalan terpenting di tubuh kaisar itu. Setiap jalan darah yang diurutnya jadi terbuka dan bisa dialiri darah yang mengandung kemujijatan tanduk ular itu. Tetapi waktu Hekwan mengurut tubuhnya, Hongjia itu merasakan sekujur tubuhnya gatal dua. Perasaan gatal itu benar-benar menyiksanya, sampai Hongjia sering mengeluh. Namun sejauh itu kaisar yang tabah dan gagah ini bertahan terus. Hekwan masih terus menguruti sekujur tubuh Hongjia, dan akhirnya selesai setelah ia mengurut sampai di kepala. Tetapi waktu itu Toan Hongjia sudah tidak bisa bertahan dari perasaan gatal yang berkeremitan di sekujur badannya. Ia telah bangun dan duduk menggaruk ke sana kemari sekujur tubuhnya. Hekwan tidak mencegah, ia hanya bantu menggaruki tubuh Toan Hongjia. Dengan kera menggaruk seperti itu, jalan darah di sekujur tubuh Toan Hongjia tambah terbuka, sehingga darah lebih leluasa menyelusuri seluruh jalan darah terkecil di tubuh raja ini. Sedangkan Toan Hongjia sendiri semakin lama merasakan peracaan gatal itu semakin hebat menyerang dirinya, sehingga raja ini jadi sibuk sekali menggaruk ke sana kemari, dan akhirnya raja ini tidak hentinya melompat dua karena menderita kegatalan yang luar biasa. Kulit tubuhnya juga telah berubah merah, jika sebelumnya hanya titik-titik merah yang memenuhi sekujur tubuhnya, kini titik dua merah itu telah merata, sehingga yang tampak hanyalah kulit sekujur tubuh Toan Hongjia jadi merah, hanya pada bagian muka tidak terlihat warna merah itu, karena memang bagian muka tak terdapat titik dua tersebut. Toan Liang dan orang dua istana jadi bingung dan khawatir. Tetapi Hek Wak menenangkan mereka, dan Hek Wan juga telah menjelaskan, hal itu tidak apa-apa, hanya akan berlangsung sampai dua hari. Justru yang sangat tersiksa sekali adalah Toan Hongjia. Sebetulnya Hek Wan bisa saja membantu mengurangi penderitaan raja ini, yaitu dengan menotok tidur raja tersebut. Namun karena Hek Wan mengetahui benar bahwa dengan gatal dua seperti itu justru darah beracun dari ular yang telah dihirup oleh Toan Hongjia harus disalurkan. Maka jika Toan Hongjia ditotok tidur, memang perasaan gatal itu tak akan membuat Toan Hongjia tersiksa seperti sekarang ini, namun peredaran darahnya bisa menjadi lambat dan kemungkinan bisa mencelakai raja ini. Maka Hek Wan menjelaskan kepada Toan Liang, walaupun Toan Hongjia menderita gatal dua seperti itu, tidak akan mengganggu kesehatan dan keselamatan dirinya. Maka sehari penuh Toan Hongjia garuk sana dan garuk sini di sekujur tubuhnya lah melihat sekujur kulit di tubuhnya semakin berwarna merah, malah lama-kelamaan berubah jadi kehitam-hitaman. Sedangkan Hek Wan selalu mendampinginya. Dan ketika Toan Hongjia sudah tidak bisa bertahan dari perasaan gatanya itu, raja ini berteriak-teriak sambil menggaruk dua lebih kuat. Sedangkan Hek Wan juga bantu menggaruki. Toan Liang dan beberapa orang kerabat istana lainnya juga ikut menggaruki tubuh raja mereka, perasaan gatel yang menyiksa itu masih terus berlangsung, sampai akhirnya Toan Hongjia tidak merasakan garukan dari orang-orang itu, ia hanya merasa gatel yang bukan main. Sambil mengeluarkan keluhan dua dan jeritan dua kecil, Toan Hongjia telah bergulingan. Hek Wan menenangkan kepada orang-orang yang mulai panik. Sedangkan Toan Liang dengan muka masam telah berkata pada Hek Wan, bagaimana jika Hongjia kami ini bercelaka akibat meminum arak yang telah direndam tanduk ular itu? Bukankah ular itu sangat beracun tetapi Hek Wan sangat tenang? Jangan khawatir, percayalah tidak akan terjadi suatu apapun yang tidak diinginkan di diri Hongjia kata Hek Wan. Melihat sikap Hek Wan yang bersungguh-sungguh seperti itu, orang-orang istana jadi agak tenang. Tetapi yang tersiksa benar adalah Toan Hongjia, karena di sekujur tubuhnya menderita kegatalan yang semakin lama jadi semakin hebat. Setelah sehari penuh bergulingan karena kegatalan, akhirnya Toan Hongjia pingsan. Biarkan Ie Bih baik ia pingsan begitu, sehingga tidak terlalu tersiksa oleh perasaan gatalnya. Dan kegatalan itu masih akan berlangsung satu hari lagi, selewatnya itu, keadaan Hongjia akan biasa lagi, malah Hongjia akan menjadi manusia yang beruntung sekali. Odukazet no tahu sambil menenangkan, kepanikan orang istana Hek Wan, juga telah menguruti tubuh Toan Hongjia. Karena dalam keadaan pingsan seperti itu, jalan darah di tubuh Toan Hongjia akan beredar lambat, dan itu tidak boleh. Maka Hek Wan mengurut membantu peredar darahnya, walaupun tidak bisa selancar beredarnya darah itu jika Toan Hongjia dalam keadaan sadar, setidak-tidaknya peredaran darah itu cukup baik jika diurut. Setelah lewat lagi beberapa saat, Toan Hongjia kembali tersadar dari pingsannya, ia kembali menggeruk dua kesana kemari. Gatal sekali. Gatal teriak Toan Hongjia berulang kali. Sedangkan Hek Wan ikut bantu mengurut dan menggaruk, Toan Hongjia telah bergulingan lagi di tanah akibat tidak tertahannya perasaan gatal itu. Setelah lewat sejenak lamanya, Toan Hongjia kembali pingsan. Di saat dua seperti itu, semua orang istana jadi berdiam diri dicekam oleh kekhawatiran. Lebih dua mereka melihat kulit di sekujur tubuh Toan Hongjia selain mukanya saja, telah berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman. Keadaan seperti ini tentu saja membuat Toan Li yang lebih berkhawatir. Jika kulit itu menjadi hitam, berarti Toan Hongjia telah keracunan koma pikir Panglima ini. Maka ia berkata dengan tidak senang pada Hek Wan, Jika dilihat demikian Hongjia kami telah keracunan kembali tanda seru Hek Wan berusaha menjelaskan, tapi Toan Li yang tetap dengan pendiriannya. Maka tanpa memperdulikan nasihat Hek Wan agar Toan Li yang tidak mengijankan para tabib istana memasuki kamar Hongjia, Toan Li yang telah perintahkan pengawal memanggil beberapa orang tabib istana. Kemudian tabib dua itu memeriksa tubuh Hongjia, dan mereka memperhatikan wajah yang berkhawatir sekali. Setelah memeriksa dengan tuliti, para tabib itu mengatakan bahwa Hongjia mereka memang keracunan hebat. Muka Toan Li yang jadi merah padam. Tangkap orang itu. Bentaknya. Pada. Para. Pengawalnya. Segera beberapa orang pengawal menangkap Hek Wan, yang dibawa ke sebuah kamar tahanan. Jika memang besok keadaan Hongjia tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka kepalamu harus berpisah dari batang leher ancam Toan Li yang. Sedangkan Hek Wan tenang saja, ia tersenyum sambil katanya, Toan Taijin engkau tidak perlu gugup begitu, percayalah Toan Hongjia tidak mengalami ancaman bahaya apapun juga tanda seru. Tetapi Toan Li yang tidak mau mempercayainya. Waktu berjalan terus, dan sehari lagi telah lewat. Benar saja apa yang dikatakan oleh Hek Wan, Toan Hongjia sudah tidak menderita kegatalan lagi. Namun kulit di sekujur tubuhnya itu seperti bersisik, seperti pecah dua menjadi pecahan sisik yang terbuat dari tembaga. Keadaan tubuh Toan Hongjia seperti itu. Telah menggemparkan orang-orang istana. Malah waktu Toan Liang yang menerima laporan tersebut dan cepat dua datang ke kamar rajanya, telah menekan sisik-sisik itu, keras seperti baja. Diam-diam Toan Liang jadi heran dan benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Hanya muka Toan Hongjia tidak bersisik, tetapi selebih dari bagian muka, sekujur tubuhnya telah bersisik. Tentu saja keadaan ini membuat semua jadi heran dan tidak mengerti. Begitu juga para tabib istana tidak mengerti mengapa tubuh raja mereka bisa bersisik seperti terjadi di dalam dongeng belaka. Cepat dua Toan Liang memanggil Hek Wan, yang dibebaskan dari kamar tahanannya. Ketika Hek Wan datang di kamar peraduan Toan Hongjia dan melihat sisik dua di sekujur tubuh Toan Hongjia, ia jadi tersenyum. Sudah kuduga sebelumnya katanya. Apalah yang telah kau duga tentunya ular itu berusia seribu tahun lebih sahut Hek Wan. Mengapa begitu? Karena hanya Kim Giok Choa yang berusia ribuan tahun saja yang bisa memberikan sisik pada orang yang meminum darahnya, karena darah ular itu benar dua telah mengandung mujijat yang hebat. Tetapi mana mungkin seorang manusia harus bersisik seperti itu kata Toan Liang dengan hati yang bingung. Tetapi Hek Wan malah tersenyum. Sisik-sisik itu bukan sisik sembarangan katanya. Sisik bagaimana tanya? Toan Liang. Dalam kebingungannya itu, sisik itu sangat ampuh, sehingga untuk selanjutnya Toan Hongjia seperti memakai pakaian besi saja, tidak akan dapat dilukai oleh senjata tajam karena lindungan sisik itu, di samping itu tenaganya akan menjadi puluhan kali lipat lebih besar dari tenaganya yang semula mendengar keterangan Hek Wan, Toan Liang tidak mau mempercayainya. Hek Wan telah menghampiri pembaringan. Ia melihat Toan Hongjia masih dalam keadaan pingsan di peraduannya. Dengan tenang Hek Wan mengulurkan tangannya, ia mengurut beberapa bagian tubuh Toan Hongjia. Tidak lama kemudian Toan Hongjia tersadar dari pingsannya akibat turutan itu. Begilu membuka matanya, Toan Hongjia segera melompat duduk, gerakannya gesit, berbeda dengan beberapa hari yang lalu ketika menderita sakitnya, yang selalu bergerak lemah sekali. Mana Hek Wan Lociampu tanya Toan Hongjia begitu ia duduk. Aku berada di sini, Hongjia menyahuti Hek Wan cepat. Hek Wan Lociampu al, terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan oleh Lociampu. Kata Toan Hongjia Hek Wan tersenyum. Aku memberikan pertolongan karena memang di diri Hongjia terdapat mustika yang sangat berharga sekali. Waktu itu Toan Hongjia telah menunduk, ia melihat sisik-sisik yang terdapat di tubuhnya, muka Toan Hongjia jadi berubah dan ia mengeluarkan seruan tertahan, sambil mengusap dan berusaha mencabut salah satu sisik yang terdapat di tubuhnya. Tetapi ia tidak berhasil, sisik itu seperti telah menjadi satu dengan kulit tubuhnya. Ih, mengapa tubuhku jadi bersisik seperti ini tanyanya? Hek Wan memberikan keterangan. Toan Hongjia telah menyedot nafas dalam-dalam, dan ia merasakan tubuhnya jadi segar sekali. Begitu juga Toan Hongjia telah menyalurkan tenaga sinkangnya pada perut Tia, ia bisa memutar bola api yang berada di dalam perutnya. Tetapi Hek Wan Lociampu al, bola api itu belum juga lenyap dari perutku, katanya. Bola api itu tidak akan lenyap menjelaskan Hek Wan. Kalau begitu, kalau begitu melihat Toan Hongjia gugup, Hek Wan tersenyum. Hongjia tidak perlu bingung, bola api itu merupakan sebuah mustika yang tidak akan dimiliki orang sembarangan, itu merupakan sumber dari tenaga sinkang yang luar biasa hebatnya, maka jika bola api itu memperoleh perawatan yang baik dengan keruk yang benar, tentu Hongjia akan memiliki sinkang yang luar biasa. Tuan Hongjia jadi girang, ia telah berkata lagi, kalau begitu, kalau begitu, aku akan bisa melatih bola api itu dengan sinkang, yang kumilik ia, bola api itu harus dilatih terus, sampai bisa memberikan hawa murni pada Toan Hongjia, dan jika memang Hongjia berhasil melatih diri dengan sempurna, tentu bola api itu merupakan sumber kekuatan yang hebat, namun bisa dikendalikan oleh Hongjia. Tuan Hongjia tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya melompat turun dari pembaringannya, dan tanpa memperdulikan orang-orang istana yang banyak berkumpul pada saat itu, Tuan Hongjia telah menggerakkan sepasang tangan dan kakinya, ia mulai bersilat. Cepat dan bertenaga sekali gerakan raja ini, di mana setiap tangannya bergerak, mendatangkan angin yang berkesiuran sangat kuat sekali. Hek Wan hanya menyaksikan sambil tersenyum. Di saat itu, setelah berbenti menggerakkan kedua tangan dan kakinya, Tuan Hongjia tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapan Hek Wan. Hek Wan Lohjian Pua, engkau telah menolong selembar jiwaku dari kematian, maka sekarang Lohjian Pua telah menghadiahkan kemujijatan seperti ini yang demikian hebat. Hasilnya terima kasih Hek Wan Lohjian Pua, maka jika memang Hek Wan Lohjian Pua tidak keberatan, aku ingin mengundang Lohjian Pua untuk menetap di istana saja, dan kalau Lohjian Pua tidak mencertawai aku, aku ingin sekali mengangkat guru padamu siorang tua yang sakti Hek Wan cepat-cepat mengangkat bangun raja itu, yang dimintanya untuk duduk di tepi pembaringan. Sedangkan Tuan Liang yang menyaksikan semua ini, jadi tersipu dua menghampiri Hek Wan. Maafkan aku, Lohjian Pua kata Tuan Liang sambil menjura. Hek Wan tertawa. Itu hanya kesalahan paham laka, dengan demikian malah kalian telah memperlihatkan cinta yang besar dan mulia kepada raja kalian. Tuan Hong ya bingung melihat keadaan ini. Ia menanyakan apa yang terjadi. Tuan Liang cepat dua menceritakannya, dan Tuan Hong ya tidak menenggur. Mereka hanya tertawa, kini mereka bisa bergembira, karena menyaksikan raja mereka telah sembuh dari sakitnya. Malah sekarang tampaknya Tuan Hong ya demikian gagah dan perkasa, dengan kemujijatan yang telah dimilikinya dari darah ular Kim Giyok Choa itu. Tuan Hong ya menoleh kepada Hek Wan, tanyanya lagi, bagaimana Lohjian Pua apakah Lohjian Pua bersedia untuk menerima aku menjadi muridmu. Hek Wan tidak segera menyahuti. Ia seperti berpikir dulu beberapa saat lamanya, tetapi akhirnya ia menghela nafas sambil katanya, rupanya, memang kita telah berjodoh untuk menjadi murid dan guru. Baiklah, permintaanmu itu ku terima Hong ya bukan main gembiranya Tuan Hong ya, berulang kali ia menyatakan terima kasihnya. Di saat itu, pihak istana menyelenggarakan sebuah pesta, untuk merayakan kesembuhan raja mereka. Rakyat negeri Thalia juga mengadakan pesta, semua orang merasa gembira raja mereka telah sembuh dari sakitnya, malah sekarang menjadi manusia yang luar biasa, dengan memiliki sisik mujijat. Bagian 26, Ilmu Pukulan Geledek Pek Lui Chiang Beberapa kali Tuan Hong ya mencoba keampuhan sisik dua yang terdapat di sekujur tubuhnya, ia telah perintahkan kepada beberapa orang pengawal istana untuk menusukan tombak pada dirinya. Memang pertama dua para pengawal itu ragu-ragu dan tidak berani melaksanakan perintah itu dengan mempergunakan tenaga, mereka hanya menusuk perlahan. Tetapi waktu melihat metle tombak itu tidak melukai raja mereka, barulah mereka berani menombaknya lebih keras. Malah akhirnya menombak dengan sungguh dua, tetapi tidak ada metle tombak yang bisa melukai Tuan Hong ya. Kenyataan seperti ini telah membuat Tuan Hong ya jadi sangat girang. Bukankah itu suatu keuntungan buat dirinya, yang tidak kecil nilainya? Terlebih lagi ia sebagai seorang raja, tentu dengan kekebalan tubuh nfa seperti itu membuat ia menjadi seorang raja yang perkasa sekali. Begitu juga Tuan Hong ya sering menguji tenaganya sendiri. Ia telah memukul sebatang pohon yang cukup besar batangnya, tetapi pohon itu begitu dihantam, seketika patah dan tumbang. Jelas itu akibat dari tenaga serangan yang kuat sekali, di mana Tuan Hong ya sekarang benar dua telah memiliki kekuatan guakang, tenaga luar, yang mempergunakan kekerasan dan tenaga luakang, tenaga halus, yang cukup ampuh, sebab baik ia menyerang dengan keras atau lunak, ia bisa menumbangkan batang pohon itu. Hekwan juga selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada Tuan Hong ya. Ternyata Hekwan adalah seorang tokoh sakti dari Rimba Persilatan, karena ia merupakan seorang pendekar yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali, hanya selama itu Hekwan hanya menyembunyikan diri dengan menyamar sebagai seorang yang tidak mengerti apa-apa. Hekwan berasal dari daratan Tionggoan, dan secara kebetulan ia telah mengembara dan tiba di negeri selatan ini, di Thailye ia mendengar perihal sakitnya raja tersebut, tetapi dari mulut penduduk Thailye, ia mendengar raja itu senang mempelajari ilmu silat. Maka setelah mendengar banyak tabib-tabib istana dan tabib lainnya yang gagal mengobati kaisar tersebut, Hekwan lalu memutuskan untuk coba mengobati raja itu dengan mempergunakan saluran tenaga Sinkang. Begitulah, ia telah datang menghadap Thuan Liang dengan menyamar sebagai ahli menambah mangkok. Ia telah memberikan kisikan halus pada Thuan Hong ya kera memperdalam latihan tenaga Sinkang. Tentu saja Sinkang yang diturunkan oleh Hekwan merupakan latihan Sinkang dari tingkat tinggi. Itulah sebabnya Thuan Hong ya cepat memperoleh kepulihan dari kesehatannya sekali yang terganggu. Hekwan semula jadi heran, karena ia telah memecahkan tujuh buah cawan, namun selama itu Thuan Hong ya mengalami kesembuhan yang lambat. Ia menduga tentu terdapat sesuatu yang tidak beres pada diri Thuan Hong ya. Untung saja Thuan Hong ya sendiri yang telah memberikan pengakuannya pada bola api yang dimilikinya, yang selalu berada di perutnya. Dan juga Thuan Hong ya yang telah menceritakan perihal ular Kim Giyok Choa itu, sehingga Hekwan bisa segera mengambil tindakan dua yang diperlukan. Sebagai tokoh sakti yang berpengalaman, Hekwan mengerti benar apa artinya ular Kim Giyok Choa itu. Dengan perawatan yang teratur dan baik, Thuan Hong ya akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya yang aneh, malah sekarang Thuan Hong ya telah menerima keberuntungan, sebab untuk hari dua mendatang Thuan Hong ya akan menjadi raja yang kebal terhadap serangan senjata tajam. Keadaan seperti ini memang mengembirakan Thuan Hong ya. Begitu juga kerabat istana, walaupun sisik dua yang terdapat di tubuh Thuan Hong ya merupakan urusan yang mengherankan, karena tubuh Thuan Hong ik seluruhnya penuh oleh sisik, seperti sisik seekor ular. Hekwan yang menerima permintaan Thuan Hong ya untuk menjadi guru raja ini, telah menepati janjinya, ia menurunkan berbagai ilmu yang hebat-hebat kepada Thuan Hong ya, sehingga dalam dua tahun saja Thuan Hong ya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat itu Thuan Hong ya menjadi seorang jago yang mempunyai kepandainya, sinkang maupun gintangnya sangat lihai. Dengan memperoleh didikan Hekwan, Thuan Hong ya bisa memiliki kepandainan yang begitu tinggi, raja ini bertambah semangat melatih diri untuk mempertinggi ilmu silatnya. Hampir setiap sore hari Thuan Hong ya selalu melatih diri dengan giat, terkadang sampai menjelang tengah malam. Sedangkan perhatiannya pada soal pemerintahan semakin berkurang. Sesungguhnya Thuan Hong ya bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai seorang kaisar, ia bermaksud untuk menjadi rakyat biasa, meninggalkan kekuasannya yang akan diberikan kepada salah seorang ahli waris Thailye, tetapi justru semua kerabat istana Thailye mendesak agar Thuan Hong ya tetap memangku jabatannya itu, jangan meninggalkan mereka. Hal inilah yang memaksa Thuan Hong ya harus tetap berkuasa penuh di Thailye, yang setiap hari selalu disibuki dengan mengurus persoalan masalah kerajaan dan pekerjaan rutinnya sebagai seorang kaisar. Sejauh itu Thuan Hong ya tetap tidak melalaikan latihan-latihannya untuk memperdalam ilmu silatnya. Ia terus juga melatih diri. Yang diutamakan adalah latihan tenaga sinkangnya. Suatu hari Hekwan telah berkata kepada muridnya tersebut, Muridku, sekarang engkau telah memiliki kepandayan yang tinggi, baik ilmu pedang dan juga tenaga lewetangmu telah cukup sempurna. Sinkangmu juga telah cukup tinggi. Yang tinggal hanyalah latihan belaka dan pengalaman bertempur. Sekarang ini engkau pun telah memiliki sisik-sisik yang kuat dan ampuh, yang membuat tubuhmu menjadi kebal. Maka dari itu, kini aku ingin menurunkan semacam ilmu kepadamu. Mendengar perkataan gurunya tersebut, Thuan Hong ya cepat dua menekuk lututnya, ia telah memberi hormat kepada gurunya itu. Thichu menantikan penjelasan dari Suhu, katanya, Hekwan tersenyum, dan perintahkan muridnya itu untuk berdiri. Dengarlah muridku, aku hendak menurunkan semacam ilmu kepadamu. Ilmu itu merupakan ilmu pukulan biasa, tetapi hanya latihannya saja yang berlainan dan akan membuat engkau bertambah liahai. Dan ku kira ilmu pukulan yang baru ku ciptakan itu memang hanya sesuai untuk dirimu yang telah memiliki sisik sehingga tubuhmu menjadi kebal. Ilmu apakah itu? Suhu tanya Thuan Hong ya. Pek, Klui Chiang tanya Thuan Hong ya. Hekwan mengangguk. Ya tanda seru mengangguk Hekwan membenarkan pertanyaan muridnya. Benar, pukulan geledek itu tentu akan membuat engkau lebih liahai lagi. Kemudian Hekwan mengajak muridnya ke taman. Taman istana itu sangat besar, tetapi taman sebelah barat memang khusus telah diberikan kepada Hekwan sejak orang tua itu menjadi guru Thuan Hong ya. Dengan demikian jarang sekali ada orang yang mendatangi taman sebelah barat, karena selama itu Thuan Hong ya juga telah melarang pasukan istana mendekati gedung dari Hekwan. Waktu tiba di taman sebelah barat, Thuan Hong ya melihat sesuatu tergantung di atas cabang pohon yang cukup besar. Thuan Hong ya telah membuka matanya lebar dua dan ia jadi heran, karena dilihatnya justru benda itu merupakan enam buah bola yang tergantung di cabang pohon itu. Yang lebih luar biasa lagi justru di setiap bola dua itu terdapat puluhan duridua yang tajam sekali. Tentu saja bola itu bukan bola biasa, dan sangat berbahaya jika mengenai tubuh seorang manusia. Thuan Hong ya memandang heran pada gurunya, seperti minta penjelasan. Hekwan telah tertawa. Inilah benda yang dipergunakan melatih ilmu pukulan istimewa yang akan kuajari. Ilmu pukulan geledek itu memiliki keistimewaan dan kehebatan, karena setiap pukulan akan memiliki tenaga yang mematikan mendengar keterangan gurunya. Thuan Hong ya jadi girang. Dengan adanya benda dua yang aneh seperti bola berduri itu, Thuan Hong ya jadi terbangun semangatnya untuk melatih diri. Bukankah ia akan memperoleh ilmu yang baru dari gurunya? Baiklah Suhu, tolong Suhu menjelaskan Kere bagaimana aku melatih diri, kata Thuan Hong ya. Sabar, kata Hekwan. Kemudian guru itu telah mendorong salah satu bola berduri itu, sehingga bola tersebut terayun bergerak, karena bola itu memang tergantung oleh seutas tali yang besar dan kuat. Nah kau lihat muridku, bola itu akan bergerak jika didorong oleh suatu kekuatan, bisa engkau memukulnya, sehingga bola itu akan terpental. Namun bola itu akan menyambar lagi dengan kuat dan cepat, dan yang berbahaya sekali adalah duri dua pada bola dua berduri itu, setiap kali bola itu menyambar, engkau harus mengelakkan diri dan melancarkan serangan. Kepalan tanganmu kebal karena memiliki sisik, maka engkau tidak akan khawatir terluka oleh duri bola itu, engkau bisa memukulnya. Tetapi yang diutamakan adalah Kere menghadapi samberan-samberan bola dua tersebut, engkau harus mengelakkan sambil melancarkan serangan. Dengan latihan seperti ini, selain kepalan tanganmu akan terlatih lebih kuat, juga akan melatih kegesitannya mendengar penjelasan gurunya sampai di situ, Tuan Hongya telah mengiakan, ia bersiap-siap untuk melatih diri. Tetapi saat itu Hek Wan minta Tuan Hongya memperhatikan dulu penjelasannya. Hek Wan telah memberitahukan Kere mengerahkan tenaga kepalanya, sehingga memiliki inti tenaga yang kuat sekali, itulah sebabnya ilmu pukulan tersebut diberi nama pukulan Pek Lui Chiang, atau pukulan Gelede. Jelas ilmu pukulan ini bukan merupakan ilmu pukulan biasa, mengandung kekuatan yang bisa mematikan jika memang seorang lawan terserang kepalan tangan Tuan Hongya. Di saat itu Tuan Hongya telah mengangguk-angguk menyatakan ia bisa menangkap dan mengerti keterangan yang diberikan oleh gurunya. Sejurus demi sejurus Tuan Hongya telah mulai melatih diri. Setiap bola berduri yang terkena pukulannya, bola itu akan melayang dan menyambar lagi. Tuan Hongya selalu mengelakkan diri dengan gesit. Tapi sambil berkelit, ia telah mengayunkan kepalanya melancarkan serangan pada bola kedua, sehingga bola itu terpental lagi. Begitu seterusnya, sehingga ke-6 bola itu telah terkena pukulan tangan Tuan Hongya secara bergantian. Dengan ke-6 bola itu yang berayun dua tidak hentinya, Tuan Hongya harus berkelit ke sana kemari dengan gesit. Memang Hekwan telah sengaja menciptakan latihan seperti ini. Selama 2 bulan Hekwan mencurahkan seluruh perhatiannya menciptakan bola-bola besi berdui tersebut untuk dipergunakan melatih ginkang muridnya, di samping itu juga untuk melatih pukulan tangan geledek muridnya. Sehingga Tuan Hongya telah menerima lagi semacam kepandaya ilmu tangan kosong yang hebat sekali. Dan Tuan Hongya juga memang merasakan bahwa sejak berguru pada Hekwan, ia te-iah memiliki kepandayan yang tinggi dan memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Di samping ilmu pukulannya yang semakin mantap, Tuan Hongya juga memiliki simkang yang semakin kuat saja. Dalam usia belum 25 tahun, Tuan Hongya telah menjadi seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi sekali, mungkin jarang sekali ada pemuda sebayanya yang bisa menandingi kaisar yang memiliki kepandayan silap demikian hebatnya itu. Dua bulan Hekwan telah melatih Tuan Hongya ilmu pukulan Pek Lui Chi yang tersebut, dengan mempergunakan keenam bola berduri itu sehingga Tuan Hongya akhirnya berhasil menguasai ilmu pukulan tersebut dengan baik. Suatu hari, Hekwan menyatakan pada Tuan Hongya, bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya telah diturunkan pada raja ini. Maka ia hanya menganjurkan Tuan Hongya sering dua berlatih diri, sebab pengalaman bertempurlah yang masih kurang pada diri Tuan Cheng. Hekwan juga menyatakan keinginannya untuk meninggalkan istana guna berkelana lagi, karena merasa tugasnya telah selesai. Tuan Hongya jadi terkejut, ia membujuk gurunya agar berdiam lagi beberapa saat di istananya. Tetapi Hekwan justru menyatakan ia sesungguhnya tidak betah berdiam terus-menerus di sebuah tempat, bahkan ia senang sekali merantau dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jika ia tinggal cukup lama di istana Tuan Hongya, itu memiliki alasan tersendiri. Hekwan melihat Tuan Hongya memiliki bakat yang baik di samping itu juga telah berhasil menghirup darah ular Kim Giyok Choa yang sakti, maka merasakan bahwa Tuan Hongya memiliki rejeki yang begitu besar dan membutuhkan petunjuknya, Hekwan bersedia untuk berdiam di istana Tuan Hongya begitu lama. Namun sekarang tugasnya telah selesai, maka ia bermaksud akan pamitan. Tuan Hongya jadi berduka, ia menyatakan ingin ikut serta gurunya merantau. Hekwan telah menolaknya, guru itu mengingatkan pada Tuan Hongya bahwa raja ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berat pada kerajaannya, di mana rakyatnya membutuhkan sekali pimpinannya itu. Engkau boleh melatih terus ilmu silat yang telah engkau miliki, tetapi engkau tidak boleh melupakan kewajibanmu untuk mengatur negaramu, maka dari itu, engkau tidak bisa ikut denganku keluar dari kerajaanmu. Tuan Hongya menghela nafas dalam dua, dan kemudian dia berkata dengan suara berduka, baiklah Suhu, terima kasih atas pesan dua yang telah diberikan oleh Suhu. Di samping itu, memang Tecu juga telah bermaksud akan mengundurkan diri sebagai raja, dan jika memang telah ada ahli waris yang tepat, Tecu akan menyerahkan pimpinan padanya, sedangkan Tecu bermaksud akan berkelana dalam merimba persilatan, terutama sekali yang menarik hati Tecu adalah daratan Tionggoan. Di mana Tecu sering mendengar bahwa di daratan Tionggoan itu terdapat banyak sekali jago-jago yang memiliki kepandaian silat sangat tinggi gurunya telah mengangguk membenarkan. Dan Hekwan segera menceritakan perihal keadaan di dalam rimba persilatan daratan Tionggoan, juga banyak sekali yang diceritakan guru itu mengenai siapa-siapa saja yang menjadi tokoh rimba persilatan di daratan Tionggoan. Jika kelak engkau telah berhasil melatih diri dengan sempurna, barulah engkau pergi berkelana dalam daratan Tionggoan. Jika tidak, lebih baik jangan, karena di daratan Tionggoan terlalu banyak sekali ahli-ahli silat yang merupakan tokoh-tokoh sakti yang memiliki kepandaian sangat tinggi Tuan Cheng mengiakkan. Begitulah, Hekwan dua hari lagi tinggal di istana Tuan Hongya. Setelah itu, di pagi hari yang sejuk, guru itu telah pamitan, ia ingin kembali ke daratan Tionggoan. Sejak kepergian Hekwan, Tuan Hongya diliputi rasa kesepian. Untuk melenyapkan kesepiannya itu, Tuan Hongya terus melatih diri dengan giat. Setiap malam hari dipergunakan untuk melatih ilmu-ilmu yang telah diperolehnya, maka cepat sekali ia memperoleh kemajuan. Tanpa disadarinya bahwa kepandaian yang dimilikinya itu sudah merupakan kepandaian yang bukan sembelarangan lagi, dan mungkin jarang ada tokoh persilatan yang bisa menandingi kepandaiannya tersebut. Tuan Hongya juga bertekad, jika kelak ia telah berhasil mencari penggantinya untuk menjadi kaisar di Tai Liyue, dan menyerahkan kekuasaannya pada penggantinya itu, ia ingin merantau ke daratan Tionggoan.